Kondor itu adalah sebuah film animasi terbaik yang menceritakan kecintaannya kepada seorang wanita. Di mana ibu wanita yang ia cintai tersebut, ia tak merestui hubungan diantara mereka berdua. Namun malah petaka datang, ibunya ditangkap oleh alien untuk dijadikan ratu persembahan untuk menguasai dunia. Dan di sini peran Kondor itu untuk membuktikan betapa cintanya dia dengan anaknya tersebut, ia harus menyelamatkan demi mendapatkan restu orang tuanya. Berhasilkah Kondor itu untuk menyelamatkan calon mertuanya? Yo, daripada penasaran langsung saja siapkan diri kalian dan putar gelasnya. Film Dibuka dengan memperlihatkan lapangan bola. Di sana ada seekor burung dan manusia yang sedang bermain. Burung ini bernama Kondoreto. Walau hanya seekor burung, namun dia memiliki kekasih seorang wanita. Wanita ini bernama Yaita. Dan di samping ada ibundanya yang bernama Trem. Kondoreto satu tim dengan sultan yang bernama Pepe. Pepe termasuk orang paling tajir di kota ini. Singkat cerita, Kondoreto berhasil mencetak gol. Dan berakhir pula pertandingan yang dimenangkan tim dari Kondoreto dengan skor 1-0. Seusai pertandingan, Kondoreto digandrungi oleh wartawan wanita. Wanita-wanita tersebut menanyakan dengan genit-genit manjah tentang perasaan Kondoreto sang pencetak gol semata wayang. Yaita yang melihat hal itu tentunya dia merasa cemburu. Yaita pun menyetrum Kondoreto. Lalu Kondoreto menjelaskan mengatakan bahwa cinta sejatinya hanya untuknya. Namanya juga wanita, ya biar dijelaskan tetap dia takkan percaya. Tak lama kemudian, Pepe datang mengendarai mobil super mewah. Pepe mengajak keluarga Yaita untuk diantarkan pulang. Kondoreto melihat Yaita dibuncing oleh Pepe hatinya merasa tercabik-cabik. Perasaan itu masih berlanjut ketika di sebuah ruangan tim sipak golanya berkumpul. Kondoreto yang harusnya bahagia merayakan kemenangan, ia malah merenungi nasibnya itu. Laki-laki mana tak sakit hati melihat kekasihnya di bawah laki-laki lain. Apalagi laki-laki itu adalah temanmu sendiri. Tak lama kemudian, pelatih bola mereka datang. Sebut saja namanya Ole. Kedatangan Ole memberikan hadiah atas keberhasilan Kondoreto yang telah mencetak gol untuk kemenangan tim mereka. Dan taram! Ole memberikan hadiah berupa cincin kawin buat Kondoreto untuk melamar Yaita. Ketika mereka berbincang, suara mereka terdengar jelas oleh Trem dari pintilasi rumah. Singkat cerita, Trem mendatangi mereka semua. Rupanya, Trem ini dikenal dengan wanita yang galak. Membuat mereka semua kabur tak beraturan. Di sini, Trem mengambil cincin itu kemudian memarahi Kondoreto karena ingin melamar anaknya. Dimana kita tahu Kondoreto hanyalah seekor burung. Apakah mungkin orang tua Yaita akan merestuinya? Sepertinya tidak mungkin. Malam harinya, Kondoreto pun pulang. Di sana ada kepunakannya yang bernama Rev Lauta. Saat itu, Kondoreto mencoba untuk menghapus semua ingatannya tentang Yaita. Namun, Rev mencoba memberi ia semangat untuk terus berjuang mendapatkan hati dari ibunya. Saat asik berbincang, tiba-tiba Raja Alien memvideo call ke punsel yang dipegang oleh Rev. Di sini, Raja Alien menyuruh Kondoreto untuk mencari dan memberikan jimat molosko untuk dirinya. Raja berjanji jika Kondoreto memberikan barang tersebut, maka dia akan mengabulkan permintaan apa saja untuknya. Di sinilah, Kondoreto pun berpikir untuk menyingkirkan Trem agar hubungan Yaita dengannya tidak ada halangan lagi. Sementara di rumah, ayah dan Yaita memberikan kejutan kepada Trem karena hari ini hari ulang tahunnya. Ayahnya memberikan hadiah pencukur bulu untuknya. Tak lama kemudian, Kondoreto datang membawa setangkai bunga yang ia sembunyikan di tangan belakang. Saat di sini, Kondoreto memberikan hadiah kepada Trem untuk mencari simpati dari orang tua Yaita. Kebetulan, Kondoreto memberikan hadiah yang sama dengan ayahnya Yaita, yakni pencukur bulu. Di sini, Trem marah karena ia merasa direndahkan dengan wanita yang penuh bulu. Saat Trem marah, tiba-tiba datang pesawat OVO yang menariknya ke dalam dan dibawa pergi. Saat semuanya ketakutan, Raja Alien muncul lewat kecanggihan elektronik saat itu. Mengatakan bahwa perintah untuk menangkap Trem sudah selesai. Kini, giliran Kondoreto untuk memenuhi perintahnya mendapatkan jimat molosko. Yaita yang mengetahui bahwa ibunya dicolek dikarenakan olah dari Kondoreto, ia tambah marah kepadanya. Para wartawan pun berkumpul di depan rumah Yaita untuk mencari informasi yang sebenarnya. Sementara Kondoreto yang tertati-tati mencoba menjelaskan kepada Yaita bahwa ini hanyalah kesalahpahaman. Dan ia akan berjanji untuk menyelamatkan Trem. Yaita yang tak percaya ia pun pergi meninggalkannya. Kondoreto pun bertemu dengan Rep dan pelatih bolanya. Rep yang mengetahui letak jimat berada cukup jauh dari kota ini, Rep berjanji akan menemani Kondoreto berpetualang untuk mendapatkan jimat tersebut. Esok harinya, Kondoreto dan Rep siap berangkat menuju kuil menaiki sebuah pesawat. Di dalam sana Rep duduk bersebelahan dengan nenek tua. Sementara Kondoreto yang berpakaian rapi, Wataknya sebagai seorang jahil namun lucu, Dia berperilaku seperti seorang pramugara. Di sana ia memberikan perhatiannya kepada anak kecil. Meski anak kecil itu tak tertarik dengan perkataannya. Nah saat di sini Kondoreto mendengar pengumuman. Rupanya pesawat yang mereka naiki menuju ke Alaska. Mau tidak mau mereka berdua harus terjun dari pesawat untuk langsung mendarat ke tempat yang mereka tuju. Akhirnya mereka melompat menggunakan alat seadanya. Dan untung saja mereka berdua selamat dari kematian. Di luar angkasa, Raja Alien menemui Trem yang telah terbaring lemah. Di sini Raja merasakan getaran cinta terhadap Trem. Singkat cerita, Raja Alien mengajaknya duduk bersantai di meja makan. Dan berancana akan menjadikan Trem sebagai ratunya. Trem awalnya menolak namun ketika melihat kecanggihan teknologi saat itu. Dimana suaminya yang sedang digandrongi oleh wanita. Trem pun menerima ajakan Raja Alien untuk menjadi ratunya. Sementara Kondoreto dan Raph menuju ke tempat dimana jimat itu disimpan. Perjalanan mereka tak semulus apa yang dibayangkan sebelumnya. Ia bertemu mayat hidup yang mengejar mereka berdua. Dan dikejar oleh Momi yang mirip dengan teman-teman mereka. Pada akhirnya, Kondoreto berhasil mengambil jimat tersebut. Di sini para Momi masih mencoba untuk menangkapnya. Kondoreto yang memakai jimat tersebut mengatakan. Apa yang dikatakan kemudian Momi tersebut mematuhi perintahnya. Rupanya jimat ini fungsinya untuk mengendalikan pikiran. Apa yang diucapkan, maka yang mendengar akan menurutinya. Di sini Raph membaca di sebuah dinding. Jika jimat itu diberikan kepada Alien, maka mereka akan menguasai dunia ini. Raph pun mencoba menjelaskan kepada Kondoreto. Namun Kondoreto tetap keras untuk menukarkan barang tersebut dengan Trem. Demi mendapatkan simpatik calon mertuanya. Singkat cerita, Ovo datang dan mengambil jimat yang diberikan Kondoreto tersebut. Meskipun sebelumnya Kondoreto meminta untuk menukarkan jimat ini dengan Trem. Namun ia dibohongi oleh Raja Alien. Dan mengatakan bahwa Trem akan menjadi ratunya. Pepe rupanya juga mencintai Yaita. Di sini ia mencoba melamarnya. Ya, tentu Yaita meneluknya. Karena situasi yang seperti ini, mana mungkin ia akan menerima ajakan untuk menekah. Sementara Kondoreto didatangi seorang wanita, ya sebut saja namanya Rahel. Dan seorang profesor. Di sini awalnya Rahel tidak mengetahui bahwa jimat sudah jatuh kepada Alien. Setelah cukup lama berbincang, akhirnya Rahel yang mengetahui bahwa jimat tersebut sudah diambil para Alien. Ia pun sangat marah kepada Kondoreto. Kondoreto pun meminta maaf kepadanya. Dan berjanji akan merebutnya kembali. Singkat cerita, Rahel menyuruhnya untuk menaiki pesawat. Jika dia memang benar-benar ingin merebut kembali. Di sini Rahel juga menjelaskan fungsi-fungsinya. Dan jika sudah sampai dan mau kembali ke bumi, katakan Benggo. Dengan otomatis pesawat ini akan menuju bumi. Dan tiba waktunya, Kondoreto bersiap lepas lendas bersama keponakannya. Sesampai di markas Alien, Kondoreto mencoba menyusup untuk mencari keberadaan Trem. Sementara Rep memberikan arahan lewat ponsel yang ada di tangannya. Di sini Kondoreto memasangkan bom untuk menghancurkan fungsi-fungsi komunikasi mereka. Kemudian ia melihat Raja Alien yang sedang bermesraan dengan Trem. By the way, Trem sudah dibawa kendali Raja Alien berkat jimat yang dipakainya. Di sini Kondoreto ketahuan menyusup dan ia ditangkap untuk dimusnahkan di sebuah ruangan khusus. Sementara Trem kemudian membuka layar robot. Di sini ia melihat suaminya yang melamun seorang diri. Di sini ia tersadar bahwa dia memiliki keluarga yang mencintainya. Sementara Rep yang mengetahui bahwa Kondoreto disekap, ia mencoba menyelamatkannya. Namun dikarenakan tempat ini akan meledak dan hancur, kesempatan untuk menyelamatkan pun sangat kecil. Di sini Kondoreto mengatakan dengan kata, Benggo. Kata itu membuat pesawat yang dikendarii Rep pun menuju bumi. Sebelumnya Kondoreto berpesan kepada Rep untuk mengatakan bahwa dia mencintai Yaita. Saat Kondoreto diledakkan, dengan super Trem menyelamatkannya. Di sini, Trem meminta kepada Kondoreto untuk membawanya kembali ke bumi. Mereka berdua pun menuju ke pucuk markas ini untuk menaiki sebuah kapsul agar bisa kembali ke bumi. Namun sial, mereka berdua ketahuan. Meski akhirnya mereka berhasil menaiki sebuah kapsul. Dan lagi-lagi mereka digagalkan oleh para alien. Kapsul mereka ditembak hingga meledak. Di sini, mereka rupanya masih selamat. Saat itulah Rep datang dengan mematikan file pesawat sehingga ia tak jadi menarik ke bumi. Ketika mau menaiki pesawat untuk kembali ke bumi, Raja Alien datang menangkap mereka kembali. Sementara markas alien perlahan mulai meledak satu per satu. Saat di sinilah mereka berjuang kembali. Pada akhirnya mereka berhasil mengalahkan Raja Alien dan menangkapnya balik. Sementara Trem mengembalikan cincin menyuruh Kondoreto untuk melamar anaknya atas ucapan terima kasih. Saat mereka mendarat tak sengaja menabrak mobil PP hingga hancur. Sementara kebahagiaan terlihat di wajah Yayita dan suaminya atas keselamatan ini. Sementara Kondoreto saat itu melamar Yayita. Di sini Yayita menolaknya dengan alasan bahwa dia belum siap dan film pun berakhir.